Jokowi Dodo Ada pun 10 kerjasama yang ditandatangani kedua negara adalah, kerjasama pemberantasan peredaran gelap narkotika, zat psikotropika, prekursornya, kerjasama preferensi perdagangan, kerjasama IPTEC dan inovasi, kerjasama pengembangan sektor energi, kerjasama pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas, kerjasama jaminan produk halal, kerjasama regulasi di bidang produk farmasi, biologis dan obat tradisional serta kosmetik dan produk pangan olahan, kerjasama bantuan administrasi timbal balik di bidang kepabeanan, kerjasama promosi perdagangan, dan kerjasama program pertukaran kebudayaan. Jokowi juga mengatakan, telah membahas sejumlah isu geopolitik dunia yang bisa disepakati dan didukung oleh Indonesia dan Iran. Selain itu, isu lain yang ikut dibahas adalah mengenai pilot projek teknologi kesehatan, peningkatan perdagangan, investasi pembangunan ibu kota negara, investasi sektor migas, hingga teknologi sinyal perkereta apian. Suatu kehormatan bagi Indonesia, menerima kunjungan persentrasi, dan tadi kita membahas mengenai situasi geopolitik dunia dan penguatan kerjasama bilateral. Kami sepakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan. Dengan terus menyuarakan ajas pendidikan bagi perempuan di Afghanistan, dan terus memberikan bantuan kemanusiaan. Untuk kerjasama bilateral, yang pertama terkait dengan kesehatan, pilot projek untuk telerobotik surgery, kemudian, pilot projek untuk telemedicine, dan kolaborasi alat telemedicine di 11 puskesmas telah berjalan. Saya juga tadi menyampaikan terkait dengan alih teknologi dan produksi bersama dengan BUMN Indonesia, dan kerjasama bioteknologi dan nanoteknologi untuk kesehatan, energi, pertanian, dan lingkungan. Yang kedua, terkait ekonomi. Hari ini Indonesia dan Iran telah menandatangani Provincial Trade Agreement, PTA. Semoga dapat makin meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran. Saya dan Presiden Raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan B2B, kemudian, investasi pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan solusi untuk investasi sektor migas. Terakhir, terkait dengan teknologi sinyal perkereta apian, saya telah menyampaikan harapan untuk kerjasama riset bersama alih teknologi dan assembly. Demikian. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.